Jadi aku lebih fokus ke bisnis sekarang ini, aku terus-terusan di film juga, ya gak masalah juga sih gitu, tapi bisnis itu harus nomor satu Menjadi seorang public figure sejak kosnya masih sangat muda menjadi salah satu keberuntungan bagi sosok Nava Urba Pastinya bagi kalian yang lahir era 90an, tau banget ya dengan Nava Urba Lama tidak muncul di layar kaca televisi, ternyata sekarang Nava banyak memiliki pundi-pundi kekayaan Apa saja yang kiranya? Awet muda plus kaya, inilah sumber kekayaan Nava Urba Menjadi seorang penyanyi Bagi sebagian kalian yang tumbuh dan meromaja daerah tahun 90an dan awal tahun 2000an, tentu saja tidak akan merasa asing lagi dengan sosok Nava Urba Dimana wanita yang satu ini menggeluti profesi sebagai penyanyi dan juga posinatron yang hits Bahkan di awal-awal berkarir, sempat digadang-gadang sebagai artis yang akan menjadi penerus mendiang Niko Ardila sebagai penyanyi top tanah air Nava sempat tenggelam setelah memutuskan untuk melepas masa lejangnya di akhir tahun 2000an Sosoknya kembali ahli, mencua, dipublik, dan mulai aksi setelah perceraiannya dengan aktor tampan yang bernama Zach Lee Selain kembali aktif di ranah hiburan, keoprahnya disorot banyak orang belakangan ini dengan berbagai bisnis yang dirintisnya Sehingga tak heran jika Nava disebut-sebut sebagai artis cantik yang kaya raya Wanita cantik lahiran 15 Juni 1980 ini pertama kali dikenal oleh publik sebagai salah satu penyanyi solo Di usianya yang masih 15 tahun, Nava sudah mulai debut dengan sebuah lagu yang berjudul Lilin Kecil Setelah itu baru disusul dengan beberapa karyanya yang berjumlah 10 single Meski terbilang sukses di dunia musik, ternyata wanita keturunan Belanda Jerman, Yahudi, dan Jawa ini juga menguali karirnya sebagai seorang pesinetron Dimana sinetron pertama yang pernah ia bintang yaitu Deru Debu yang tayang pada tahun 1994 Tidak hanya itu saja, ia kemudian melebarkan sayapnya hingga banyak dikenal orang lantaran membintangi sinetron kehormatan Permaisuri Hatiku dan juga Sepatu Super Menjadi Bintang Film Sosok Nava memang bisa dibilang sebagai artis yang multitalenta Tak heran jika pada saat popularitas karirnya berada di puncak berbagai judul film juga sempat ia bintangi Misalnya dalam film horror yang berjudul Kembang Kantil di tahun 2018 Dan juga film terbaru yang berjudul Kuntilanak 3 Jadi semua netizen jangan heran dulu ya Jika wanita cantik yang dikenal awet muda ini termasuk sebagai salah satu artis tayir melintir Honornya saja dalam sekali episode bisa mencapai puluhan juta rupiah Endorsement Sebagai salah satu publik figur yang sangat eksis di dunia hiburan Ternyata Ibunda Michelle ini juga membuka kerja sama proposi lewat endorse di akun sosial medianya Sebagai seorang yang dikenal banyak orang tak perlu diragukan lagi jika banyak orang yang akan tertarik dengan produk yang ditawarkan oleh Nava Sehingga profesi inilah yang menjadi salah satu penghasilannya dalam tiap bulan Wanita ini juga sudah memiliki 80 juta followers di akun Instagram Jadi tak mengherankan jika wanita ini laris manis digait oleh beberapa produk Di antaranya yaitu produk kecantikan, sosok kesehatan, dan juga fashion Baikkan tak tanggung-tanggung, Nava mematok tarif 8 hingga 18 juta rupiah Hanya untuk sekali posting saja Waduh, keren gak tuh? Gerai Kopi CLBK Sama halnya dengan beberapa artis pada umumnya Dimana banyak sekali keuntungan yang bisa didapat melalui bisnis kuliner ini Jadi tak heran jika artis cantik Nava Urubah juga menggeluti bisnis kuliner Tak hanya memanfaatkan pengaruhnya sebagai seorang selebriti Ternyata, mantan istri Jack Lee ini juga menginvestasikan sebagian penghasilannya untuk merintis usaha kuliner Semisal, buka gerai kopi yang memiliki merek CLBK Dimana gerainya ini sudah memiliki puluhan gerai di berbagai lokasi Meski dibuka sejak tahun 2019 silam, namun sudah ada 70 gerai yang beroperasi Dengan berkembangnya pas saat inilah Sehingga diperkirakan jika penghasilan tiap bulannya bisa mencapai ratusan juta rupiah Baikkan saat ini, Nava Urubah sudah menggunakan sistem franchise Bagi investor yang berminat untuk bekerjasama Bisnis Nof Nof Shocoko Tidak hanya gerai kopi saja yang menjadi bisnis kuliner dari Nava Ternyata, Nava juga sudah membuka sebuah usaha coklat kekinian yang diberi nama Nuf-Nuf Sama halnya dengan CLBK, ternyata usaha ini sudah memiliki puluhan outlet yang tersebar di seluruh Indonesia Yaitu Medan, Jakarta, Surabaya, Lombok, dan juga Manado Sistemnya juga dibuat sama, yaitu melalui sistem mitra alias franchise 4. Restoran Captain Seafood Bisa dikatakan jika Nava salah satu wanita yang bisa dijuluki sebagai ratu kuliner Semua ini tidak lepas dari berbagai macam bisnis kulinernya yang bermacam-macam Meski saat ini diterjang pandemi virus COVID-19 Tapi, Nava tetap optimis dengan bisnis kuliner yang bernama Captain Seafood Dimana restoran ini berada di lokasi Ciputa, Tanggerang Selatan Ternyata, bisnis ini Nava menggandeng beberapa UMKM setempat Dengan menyajikan citra rasa terbaik dari kekayaan hasil laut Nusantara Alhasil dalam kurun waktu setahun saja, restoran ini sudah memiliki beberapa cabang Seperti di Depok, Bogor, Gerogol, hingga ke Provinsi Jawa Timur di Kota Kediri dan Pasurwan Bahkan diakini, jika usaha yang satu ini akan semakin bertambah Memiliki tubuh yang bagus dan seksi di usianya yang sudah tidak mudah lagi Ternyata, Nava juga menggeluti bisnis kecantikan Dimana bisnis berupa minuman ini dikempangkan sejak tahun 2018 Minuman dalam bentuk serbuk ini dikatakan sebagai minuman yang mampu melangsihkan tubuh dan juga mempercantik kulit Jika Anda menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe Untuk mendapatkan video update terbaru dari kami Nava juga selingkali mempromosikan produknya ini di akun Instagramnya Sehingga banyak para kaum Hawa yang tertarik membeli dan mengkonsumsi minuman pelangsing dari Nava Urba ini Ya mungkin saja mereka pengen kayak Nava ya guys Number 2 Beauty Water Masih di dunia bisnis kecantikan Dan ternyata bisnis yang satu ini lebih dulu digeluti oleh Nava Gel sebelum terjun pada bisnis kuliner Sejak tahun 2014 silam, Nava sudah memiliki bisnis perawatan YGF BC Water Produk ini merupakan produk yang bisa melindungi kulit dari debu, kotoran, dan juga jerawat Sebagai penglaris, ternyata Nava menggunakan dirinya sendiri sebagai brand ambasadarnya Dan juga memberikan bukti pemakaian produknya yang dipasarikan tersebut Number 1 Doyan Makan Peti Peti merupakan salah satu makanan yang banyak tidak disukai oleh masyarakat khususnya kaum Hawa Karena memiliki bau yang menyangat, sehingga banyak yang gengsi untuk memakannya Namun siapa yang menyangka jika ternyata Nava suka sekali mengkonsumsi petai dan kondisi mentah Waduh, Nava saja yang cantik itu berani makan petai? Masa kalian enggak sih? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!